BAB 14 Surat dari Sekte Xiao Itu masih pagi. Langit baru saja mulai mencerahkan ketika Tuan Xiao Klan, Xiao Yunhai, terbangun dari tidur lelapnya oleh suara ketukan yang mendesak di pintunya. Tuan Klan, Tuan Klan, Tuan Klan, apakah kamu sudah bangun? Xiao Yunhai membuka matanya, melirik cahaya di luar dan kemudian bertanya, dengan perutan, pagi-pagi begini apa yang terjadi? Ini, itu Xiao. Sekte Xiao Surat dari Sekte Xiao Dari luar pintu terdengar suara bersemangat dan bergetar. Apa? Sekte Xiao Tanda seru Master Xiao Klan, salah satu orang paling kuat di kota Awan Trapu, melompat dari tempat tidurnya seolah ditikam oleh belati di pantat. Dia dengan sembarangan melemparkan pakaiannya dan, bahkan tidak repot-repot meluruskan rambutnya, melemparkan buka pintu dengan tergesa-gesa, meraih murid Xiao Klan yang ada di luar. Dia berteriak dengan mata lebar, kamu mengatakan Sekte Xiao Sekte Xiao Ya, ini pasti Sekte Xiao Murid Xiao Klan itu menelan dengan susah payah, mengangguk dengan semua kekuatannya, dan kemudian menyerahkan surat di tangannya kepada Xiao Yunhai. Surat ini memiliki segel elang dari Sekte Xiao. Di kekaisaran angin biru ini, tidak ada yang berani memasukkan lencana Xiao Sekte. Begitu dia melihat langit elang menyegel surat itu, seluruh tubuh Xiao Yunhai bergetar. Dia dengan giat meraih surat itu, lalu, dengan tangan gemetar dengan keras, dengan cepat tapi hati-hati merobeknya untuk membuka kertas di dalamnya. Meskipun nama Xiao Sekte hanya memiliki satu kata perbedaan jika dibandingkan dengan Xiao Klan-nya, satu kata itu seperti perbedaan antara Awan dan Lumpur. Tuan Xiao nyaris tidak dihitung sebagai kehadiran terdepan di kota Awan terapuh, tetapi di langit mendalam benua secara keseluruhan, itu hanya keberadaan tanpa nama. Namun Sekte Xiao adalah salah satu dari empat sekte terkuat di kekaisaran angin biru. Mereka memiliki tingkat prestisi yang sama dengan fila pedang surgawi, asgard Awan Beku, dan surga terbakar. Mereka adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa diharapkan oleh Xiao Klan. Terus terang, seorang pelayan yang tidak berguna di Sekte Xiao bahkan tidak akan merasa perlu untuk menghormati Tuan Xiao Klan. Namun, ada hubungan antara klan Xiao dan Sekte Xiao. Itu karena orang yang mendirikan Xiao Klan kota terapung 160 tahun yang lalu, Xiao Bieli, pada waktu itu adalah seseorang dari Sekte Xiao. Menjadi lebih tepat, dia adalah seorang murid yang ditinggalkan, dan, seperti desas-desus itu, putra dari salah satu ketua pada saat itu. Namun, Xiao Bieli adalah hasil dari sesepuh yang memperkosa salah satu gadis yang melayani Xiao Sekte sambil mabuk penampilannya biasa-biasa saja dan bakatnya kurang. Selanjutnya dia menarik banyak gosip, menyebabkan tetua itu merasa sangat tidak senang. Setelah mencapai usia dewasa, kekuatannya yang paling dalam adalah yang terendah di antara semua teman sebayanya. Sekte Xiao hanya akan menyebabkan penghinaan yang lebih tua sehingga dia menemukan kesempatan untuk mengirimnya ke tempat omong kosong, tempat terpencil, kota awan terapung dan membantunya mendirikan klan Xiao. Sejak saat itu dia tidak lagi memperhatikan Xiao Bieli dan putus dari semua kontak antara mereka dan Sekte Xiao. Namun Xiao Bieli lahir di Sekte Xiao yang sombong. Dia menghabiskan seluruh hidupnya dengan susah payah mengolah kekuatannya yang dalam, berharap untuk mendapatkan pengakuan, dan dengan demikian suatu hari mendapatkan persetujuan mereka dan suatu hari kembali ke Sekte Xiao. Setelah dia meninggal, keinginan ini adalah diturunkan melalui klan Xiao dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan menjadi tujian akhir setiap generasi klan Xiao. Terutama di antara tetua klan setiap generasi, semua tanpa kecuali berharap bahwa mereka dapat mengandalkan sedikit darah Xiao Sekte di dalamnya untuk membangun hubungan, tidak peduli seberapa rapuh dengan Sekte Xiao. Tetapi setelah bertahun-tahun, klan Xiao tidak pernah menghasilkan orang yang bisa memenuhi keinginan ini. Bicara tentang Sekte Xiao kepada mereka adalah seperti istana surgawi, sesuatu bahwa mereka bahkan tidak bisa berharap untuk mencapainya. Namun, hari ini, Sekte Xiao telah mengambil inisiatif untuk mengirim surat. Ini tidak mungkin gagal untuk mengirim Xiao Yunhai ke histeria yang menyenangkan, kegembiraan membuatnya merasa seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Setelah membaca isi surat itu, kata demi kata, wajah Xiao Yunhai benar-benar merah, napasnya tidak menentu. Dia menunjuk jari gemetar di luar, dengan suara serat mengatakan, cepat! Cepat beritahu para tetua untuk segera berkumpul di aula utama. Katakan kepada mereka bahwa kita perlu diskusikan berita besar tentang masa depan klan Xiao kita. Cepat! Ah, ya! Murid Xiao klan segera menjawab dan berlari dengan panik. Xiao Chai dengan hati-hati membuka pintu, dengan selimut merah tua di tangan, hanya untuk menemukan bahwa Xia Qingyu sudah duduk di samping tempat tidur, bangun dan berpakaian. Mata indahnya yang setenang air, mengawasinya tanpa ria kecil. Xiao Chai segera melemparkan selimut ke atas meja. Dengan wajah yang tidak merah dan jantung yang tidak berdetak kencang, ia dengan tenang bertanya, Istri, kamu bangun pagi-pagi sekali. Apakah kamu tidur nyenyak semalam? Kamu tidak akan pertama-tama memberitahu kemana kamu pergi tadi malam. Xia Qingyu bertanya dengan samar, matanya yang indah sedikit menyipit. Tidak perlu tahu, Xiao Chai meregangkan tubuhnya dan kemudian mulai meluruskan rambutnya menggunakan cermin, karena aku tahu kamu pasti tidak tertarik. Xia Qingyu, meskipun dia tertidur di pegunungan belakang dengan Xiao Ling kita di malam, ketika dia bangun, suasana hatinya sangat baik. Setelah dia meluruskan pakaian dan rambutnya sedikit, kembali ke gambar anak laki-lakinya yang cantik. Xiao Chai berdiri untuk pergi dan berkata, Ayo pergi. Ini pagi hari pertama, kita harus pergi memberi hormat kepada kakek. Ini kamu tidak akan menolakkan. Xia Qingyu berdiri tanpa sepatah kata pun dan melangkah keluar dari pintu di depannya. Xiao Chai melonggarkan baunya dan dengan cepat mengikutinya keluar. Xiao Lei bangun lebih awal setiap hari, dan hari ini tidak terkecuali. Ketika memasuki halaman Xiao Lei, hal pertama yang mereka lihat adalah dia menyirami bunga dan tanaman. Ketika dia melihat Xiao Chai dan Xia Qingyu masuk, dia dengan lembut tersenyum. Di bawah tatapan penuh perhatian Xiao Lei, Xiao Chai dengan cepat mengulurkan tangan dan memegang tangan kecil Xia Qingyu di tangannya sendiri. Tangan Xiao Qingyu lembut dan halus, tetapi juga keren untuk disentuh, mungkin karena dia dilatih dalam seni awan beku. Seluruh badan Xia Qingyu terdiam sebelum dia hendak menarik tangannya bebas dari Xiao Chai, dia memperhatikan tatapan Xiao Lei, dan tidak punya pilihan selain diam-diam menoleransi itu. Dia membiarkan Xiao Chai berjalan ke Xiao Lei dengan dia, bergandingan tangan. Ayahnya selalu sangat menghormati Xiao Lei dan dia tidak berbeda. Di depan hanya Xiao Chai, dia tidak bisa menunjukkan sedikit kasih sayang padanya, tetapi jika dia melepaskan tangan Xiao Chai di depan Xiao Lei, maka dia hanya bisa membayangkan bagaimana jeleknya wajahnya. Bajangan tercala ini. Kakek, kamu bangun sepagi ini hari ini lagi. Xiao Chai memimpin Xiao Qingyu dan secara alami menyapa Xiao Li dengan hormat dari seorang junior. Qingyu memberi hormat kepada kakek Qingyu dengan ringan membungkel, posturnya lembut dan bermartabat. Fakta bahwa ini adalah pertama kalinya dia dipimpin oleh tangan, dan digunakan dengan metode curang seperti itu, membuatnya marah dan tidak berdaya. Karena fakta bahwa kekuatannya yang dalam akan dideteksi oleh pria tua ini di ranah puncak semangat mendalam, dia pasti akan menggunakan seni awan beku untuk membekukan Xiao Chai sampai dia meringis. Haha, kalian berdua juga bangun sangat pagi. Melihat penampilan intim Xiao Chai dan Xiao Qingyu, wajah Xiao Chai menunjukkan ekspresi ceria. CR, Qingyu, meskipun usia 16 tahun agak dini untuk menikah, itu juga mengatur sebagian hatiku dengan nyaman. Qingyu, kau seharusnya sudah tahu tentang kondisi CR. Sejujurnya, pernikahan ini jujur tidak adil bagimu. Tapi keluarga kita tidak akan menyisikan biaya untuk menebusnya untukmu. Saat ini, harapan terbesar aku adalah untuk melihat kamu berdua dengan damai menjalani hidup kamu. Xia Qingyu belum berhasil menjawab sebelum Xiao Chai buru-buru berkata, kakek, jangan katakan itu. Aku, Xiao Chai, adalah cucumu. Tidak ada seorang wanita pun di surga yang tidak cocok untukku. Di mana kita? Salah dia salah. Setelah bergabung dengan keluarga, tentu saja dia akan datang untuk memberi hormat kepada kakek dan kemudian dengan hati-hati merawat aku ketika hari berlalu. Jika dia tidak melakukannya dengan benar, maka aku akan menceraikannya dan menemukan istri yang lebih baik. Apakah kamu tidak setuju, Qingyu istriku? Jika bukan karena fakta bahwa Xiao Lai berdiri tepat di depan mereka, Xia Qingyu pasti akan selamanya membekukan mulut Xiao Chai dengan hembusan seni rahasia peri awan beku. Hahaha. Xiao Lai tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memandang Xiao Chai dengan tatapannya memanjakan, Oh kamu, Qingyu baru saja bergabung dengan keluarga dan kamu sudah menggertaknya seperti ini. Qingyu, kamu jangan mendengarkan omong kosongnya. Cm, bocah ini tidak memiliki mulut yang jujur sejak dia masih muda. Kalian seharusnya tidak makan sepagi ini kan? Mengetahui bahwa kalian berdua akan datang, Hong Tua sudah memiliki dapur mengirim saat sarapan. Ayo, mari kita makan bersama. Ya kakek, itu benar, haruskah kita memanggil bibi kecil untuk datang juga? Dia selalu suka tidur sejak muda. Karena masih pagi, jangan ganggunya. Meja makan di dalam rumah memang sudah dipadati dengan tiga porsi sarapan yang baru dimasak. Xiao Cha tidak pernah melepaskan tangannya dan menyeret Xia Qingyu, yang dengan usaha keras berusaha terlihat alami. Untuk duduk berdampingan di satu sisi dari meja, Xiao Lai mulai duduk di hadapan mereka. Dia hanya menyentuh kursinya ketika suara langkah kaki bergegas datang dari luar. Diiringi oleh suara kasar, Pena Tua Kelima. Apakah Pena Tua Kelima ada di sini? Ada apa? Xiao Lai berdiri dan sedikit mengernitkan alisnya. Kelan, Perintah Tetua Utama Kelan. Semua tetua harus segera pergi ke ruang utama untuk membahas berita tentang masa depan Kelan Xiao. Kau harus segera pergi. Xiao Lai berdiri, meraih jaket yang ditawarkan kepadanya oleh Xiao Hong dan kemudian berbicara dengan Xiao Che dan Xia Qingyu. Sepertinya ini keadaan darurat. Kalian makan dulu. Kalian tidak perlu menunggu ku. Tidak ada satu waktupun dalam ingatan Xiao Lai di mana pemanggilan yang begitu mendesak datang pagi-pagi sekali, ia menyampirkan jaketnya di atas tubuhnya, lalu dengan cepat pergi. Xiao Lai baru saja pergi, tetapi tangan Xiao Che meninggalkan tangan Xia Qingyu secepat kilat. Tubuhnya juga melompat mundur. Wos. Ketika alisnya sedikit miring, dia berkata dengan wajah muram, Qingyu istriku, kamu sangat pintar, jadi kamu harus mengerti bahwa alasan aku memegang tanganmu adalah untuk memberi ketenangan pada kakek. Aku pasti tidak punya niat lain. Meskipun aku tidak mendapatkan persetujuanmu sebelumnya, kamu pasti tidak marah, kan? Ekspresi Xia Qingyu memang menjadi sedikit dingin dan berkata, jika kamu berani menyentuh tubuhku lagi secara acak, maka aku tidak akan sesopan ini lagi. Hei, kamu tidak akan sejauh itu, kan? Xiao Che mengawasinya dengan mata lebar dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Aku hanya memegang tanganmu dan kamu sudah sangat marah. Kita masih pasangan asli, bahkan jika kamu hanya menikahi aku untuk membayar hutang budi, kita masih suami dan istri. Karena kita adalah pasangan yang sudah menikah, itu normal bagi aku untuk menyentuh di mana-mana, belum lagi tangan. Tidak, lebih tepatnya, memang seharusnya begitu. Kamu sudah menikah denganku kurang dari sehari, tapi selalu bersikap dingin dan acuh-ta'acuh. Kamu bahkan tidak akan membiarkanku tidur di ranjang yang sama di malam pernikahan. Sekarang bahkan memegang tanganmu menyebabkan kamu menjadi sangat marah. Terisak. Istri macam apa yang aku nikahi? Ini praktis lebih buruk daripada mengambil permaisuri untuk seorang istri. Ekspresi Xiao Che dilabih-lebihkan memberi Xiao King Yu perasaan tidak berdaya. Pertama kali dia melihatnya, dia merasa bahwa dia dingin dan bangga. Lambat laun, dia juga merasa wataknya tidak biasa, dan bahkan memegang sentuhan misteri. Seringkali, dia memberinya perasaan bahwa ini sebenarnya bukan berusia 16 tahun, melainkan seorang pria dewasa dengan pengalaman bertahun-tahun. Ditutupi untuk sifat kasarnya yang akan terungkap setiap kali dia tidak hati-hati. Dan sekarang, meskipun dia jelas-jelas telah melecehkannya tanpa malu-malu, dia tetap bertindak seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan. Sebaliknya, seperti bocah nakal, dia dengan berani mengeluh, dengan tegas mengalihkannya dari korban ke penjahat. Untuk sesat, dia tercengang dan tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis, bahkan kemarahan di dadanya tanpa disadari telah menghilang dengan jumlah yang besar. Lupakan saja, mari kita duduk dan makan, kata Xiao King Yu tanpa daya. Dengan kata lain, istriku King Yu tidak marah lagi. Hehe, itu lebih seperti istri yang patuh. Ayo, mari kita makan banyak. Xiao Che segera naik ke seberang meja dan kemudian duduk kembali, di sebelah Xiao King Yu, memberikan kue kacang hijau di piringnya ke miliknya. Xiao King Yu mulai curiga bahwa permintaan yang dia buat pada gurunya untuk tinggal di sisinya selama satu bulan adalah keputusan yang salah dan berbahaya.